BAB 1631 Sistem Perencana Utama Beraninya kau, siapa yang melakukan itu? Pada saat ini, raungan memekakkan telinga Hai Chow bergema di rumah gubernur kota. Beraninya seseorang meledakkan kota Hylinsa ya? Akan baik-baik saja jika itu hanya lubang bagi orang untuk melarikan diri? Tetapi, bajingan itu meledakkan semua tembok kota. Harta Natal dharmanya penuh dengan lubang. Dengan cara ini, dibutuhkan puluhan ribu nyawa untuk menutupi lubang tersebut. Sangat mudah untuk menemukan kehidupan, tetapi butuh waktu untuk memperbaiki semua ini. Gubernur kota, seseorang menyerang kota. Apa yang harus kita lakukan? Pada saat yang sama, Liang Fei Fan bergegas mendekat dan berlutut di depan Hai Chow. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Tidak bisakah kamu menggunakan otakmu? Hai Chow berteriak dengan marah dan menendang pria parubaya di depannya. Untungnya, dia hanya menggunakan sedikit kekuatan inti surgawi. Kalau tidak, Liang Fei Fan, yang hanya berada di alam Raja Surgawi, akan disegel sekarang. Liang Fei Fan, yang ditendang, bahkan tidak berani bernapas. Dia berlutut di tanah dengan tenang dan menunggu keputusan gubernur kota. Tiba-tiba, dia mendengar Hai Chow menarik napas dalam-dalam. Lupakan, aku tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Jika aku gagal kali ini dan beritanya menyebar, aku tidak akan memiliki kesempatan lagi di masa depan. Begitu dia selesai berbicara, gemuruh, seluruh kota mulai berguncang hebat. Suara keras menyebar ke segala arah. Pada saat yang sama, Suke dan yang lainnya yang berdiri di luar kota juga melebarkan mata. Sialan, benda ini terbang, seru butfes. Seluruh kota Hailin tumbang dan perlahan naik ke langit. Luar biasa, ini benar-benar harta ajaib, seru Duan Jiude dan mulai merasa kasihan. Mereka baru saja meledakkan harta sihir. Tapi untuk beberapa alasan, sepertinya cukup mengasyikkan ketika dia memikirkannya. Di kota, banyak pembudidaya juga merasakan bahwa kota Hailin naik ke langit dan hutan di sekitarnya turun. Apa yang terjadi? Siapa yang mengendalikan kota Hailin? Kemana mereka membawa kita? Mereka mulai panik, memikirkan semua jenis rumor, mereka merasa semakin tidak nyaman. Suara mendesing. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba terbang ke langit dan berteriak, penjaga kota, dengarkan. Tangkap seratus ribu makhluk hidup dan bunuh siapa saja yang melawan. Liang Fei Fan sudah mendapatkan persetujuan Hai Chao, jadi tidak perlu bersembunyi lagi. Mereka harus mempersiapkan pengorbanan seratus ribu nyawa sesegera mungkin. Selama tuan kota tua bisa melangkah ke alam kaisar abadi, semuanya akan sia-sia. Terlebih lagi, ketika dia melangkah ke alam kaisar surgawi, semua ini bukan lagi sebuah kesalahan. Sebaliknya, itu adalah jalan kaisar yang benar-benar baru, jalan kaisar yang dapat ditiru. Dia. Kaisar abadi Hai Chao, dia akan dihormati oleh puluhan ribu. Boom. Pada saat yang sama, di pusat kota Hailin. Dengan rumah tuan kota sebagai pusatnya, banyak rumah dan jalan dalam radius 100 mil runtuh, dan tanah ambruk. Genangan darah muncul di tengah tanah, auranya yang mengerikan melonjak ke langit. Di tengah genangan darah melayang seorang lelaki tua kecil kurus. Meskipun dia tidak tinggi atau kuat, auranya membuat semua orang di kota merinding. Apa yang tuan kota tua coba lakukan? 100 ribu nyawa, mengapa dia menginginkan begitu banyak nyawa? Seorang lelaki tua berambut putih duduk lumpuh di tanah, bergumam pada dirinya sendiri. Tidak jauh darinya, beberapa pria berbaju hitam sedang berjalan ke arahnya. Dia tidak ingin lari lagi, dan dia tidak punya kekuatan untuk berjuang. Dia hanya seorang surgawi persatuan agung, bagaimana dia bisa melarikan diri dari tangan surgawi-surgawi yang merangkul segalanya ini? Tiba-tiba, teriakan datang dari belakangnya. Tuanku, saya tahu di mana ada orang. Saya akan membawa Anda ke sana. Bisakah Anda membiarkan saya pergi? Ah! Disertai dengan jeritan, orang itu kemungkinan besar sudah mati. Pada saat ini, suara pasang surut datang dari genangan darah, bergema di seluruh kota Hailin. Ini adalah acara besar untuk keluarga Hai, dan acara besar untuk seluruh kota Hailin. Merupakan kehormatan bagi Anda untuk membantu saya melangkah ke alam kaisar langit. Jangan lari lagi, selama aku menjadi seorang kaisar, aku tidak akan melupakan apa yang telah kamu lakukan hari ini. Hahaha! Tawa liar Hai Tiau menyebar ke seluruh kota. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan jejak keputusasaan di mata mereka. Dia, apakah dia akan melangkah ke alam kaisar surgawi? Lalu dia berada di ranah apa sekarang? Puncak alam perdana surgawi? Tidak heran. Pantas saja mereka tidak bisa menembus batasan kota. Ini sebenarnya adalah karya puncak selesial prime. Apa yang disebut alam kaisar langit pasti mengandalkan beberapa teknik rahasia yang aneh, bukan? Begitu suara Hai Tiau turun. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya yang telah ditangkap oleh mereka muncul di tepi kolam darah. Meskipun para pembudidaya itu masih memiliki basis kultivasi mereka, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan kelompok dewa emas surga merangkul segalanya. Berdiri di tepi kolam darah, para pembudidaya itu tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Mereka tahu bahwa mungkin genangan darah itu akan menjadi tempat peristirahatan terakhir mereka. Hai Tiau melayang di atas genangan darah. Dia mengeluarkan harta sihir natal di tangannya. Cahaya ungu perlahan jatuh dari harta ajaib ke dalam kolam darah. Dalam sekejap, bau busuk menyebar. Sekelompok pembudidaya muntah terus-menerus. Mereka tidak terbiasa dengan bau busuk itu? Itu adalah bau mayat yang membusuk. Semua orang melihat ke kolam darah. Berapa banyak nyawa yang terkubur di dalamnya? Selain itu, dibandingkan dengan bau busuk, yang lebih menjijikan adalah aura pembunuh yang kental mengambang di atas genangan darah. Hanya dengan menghirupnya, beberapa kultivator dengan basis kultivasi rendah mulai berkedut. Melihat ini, Hai Tiau tertawa. Teman, orang tua, dan anak-anakmu mungkin sudah bekerja keras untuk jalanku menjadi seorang kaisar. Apakah kamu akan membiarkan usaha mereka sia-sia? Lompat ke kolam darah, jadilah aku, bersama teman dan keluargamu. Orang gila, orang gila, seseorang berteriak dan mencoba berdiri. Tetapi pada saat berikutnya, kakinya dipotong oleh dewa emas surga yang merangkul segalanya di sebelahnya. Aku tidak mau, aku tidak mau, aku tidak ingin mati. Sejak kota bangkit dari tanah, tangisan penderitaan di dalam kota tidak pernah hilang. Ini perintahku, apakah kamu akan menentangnya? Aku akan melawanmu sampai mati. Tiba-tiba, Grand Unity Immortal meledak. Karena aku tidak bisa lolos dari kematian, aku akan menyeret salah satu dari kalian bersamaku. Bam! Keabadian emas persatuan besar hancur sendiri? Meskipun keributan itu sangat besar, itu masih bisa diredam oleh ratapan. Mati, aku ingin kematianku bermanfaat? Heh! Ledakan! Beberapa orang menghancurkan basis kultivasi mereka sendiri, tetapi ekspresi Haitiao tidak berubah sama sekali. Sekarang seluruh kota berada di bawah kendalinya, dia tidak peduli dengan kehidupan beberapa orang. Penghancuran diri beberapa orang juga menyebabkan keributan kecil. Seorang pria parubaya melihat pria berbaju hitam yang menjaganya dan mundur beberapa langkah. Dia mengambil keputusan. Dia meraih seorang pria muda di belakangnya dan melemparkannya keluar. Kemudian, dia berteriak, Nak, ambil kesempatan ini, pergilah. Pemuda itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia terlempar ratusan kaki jauhnya. Ketika dia berbalik, dia melihat pria berbaju hitam yang menjaga mereka telah maju selangkah dan mendarat di dada ayahnya. Dalam sekejap, kabut darah keluar dari dada pria parubaya itu, dan nyawanya hilang. Ayah, pria muda itu berteriak dengan marah. Namun, ketika dia mengingat perintah ayahnya, dia mengertakkan gigi dan pergi. Namun, saat dia berbalik, Liang Fei Fan, yang berdiri tidak jauh darinya, tiba-tiba mengulurkan satu jari dan menusuk dahinya. Pemuda itu jatuh ke tanah. Dan gangguan ini juga menyebabkan hati Haichou terbakar amarah. Segera, dia menyerang dengan telapak tangannya. Tanah di bawahnya runtuh dan menjadi kuburan ribuan orang. Apa yang masih kalian semua harapkan? Selama kalian patuh, aku hanya membutuhkan seratus ribu orang. Setelah seratus ribu orang terkumpul, kalian semua akan selamat. Mendengar itu, orang-orang di tepi kolam darah tiba-tiba terdiam. Beberapa dari mereka memandang para kultifator yang lebih lemah dari mereka dan mulai membuat rencana di dalam hati mereka. Beberapa dari mereka memeluk orang yang mereka cintai dan berbisik di telinga mereka. Gubernur Tua, pada saat ini, seorang lelaki tua berdiri dengan gemetar dan menatap Hai Tiao di atas genangan darah. Saya bersedia membayar dengan hidup saya? Tolong selamatkan putri saya? Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu melompat ke kolam darah. Namun, begitu dia melangkah maju, dia sepertinya menghadapi semacam perlawanan. Tubuhnya terlempar ke belakang beberapa langkah dan kembali ke sisi putrinya. Ayah, jangan pergi! Gadis itu memeluk lengan lelaki tua itu erat-erat dan menangis. Orang tua itu bingung, apa yang mendorong saya kembali sekarang? Tuan, jangan mencari kematian dengan mudah. Perkenalkan putri Anda kepada saya, dan saya akan memastikan Anda tidak mati. Bagaimana menurut Anda? Tiba-tiba, suara jahat datang dari langit dan bergema di daerah itu. Jantung semua orang berdetak kenjang. Mereka mendongak dan melihat dua orang dan sekor anjing tergeletak di atap sebuah rumah. Wajah mereka penuh dengan senyum yang menyebalkan, dan mereka bahkan mengedipkan mata pada kerumunan. Siapa? Siapa itu? Tunggu! Sepertinya Raja Perkasa dan Senior Duan Giude. Mereka berasal dari fraksi surga yang meledak. Siapa pemuda di sebelah mereka? Sepertinya mereka membunuh putra gubernur kota tua dan menyebarkan desas-desus di kota. Beraninya mereka muncul sekarang? Diskusi orang banyak menarik perhatian Hai Chao. Dia telah memberi tanda pada dua orang ini dan seekor anjing. Dia berencana untuk mencari mereka setelah menjadi kaisar langit. Dia tidak menyangka mereka akan datang kepadanya sekarang. Kamu membunuh anakku, Hai Chao menatap Su Ke dan yang lainnya. Namun, Su Ke telah mengkonfirmasi tahap kultivasi pria ini. Dia tidak takut. Dia berdiri dan berteriak, orang tua bangka. Kamu hanya berada di tahap peralihan dari perdana surgawi. Beraninya kamu menjadi kaisar langit? Apakah kamu sedang bermimpi? Hai Chao mencibir dan mengabaikan Su Ke. Surga emas dari surga yang merangkul segalanya tidak layak untuk diperhatikan. Pada saat ini, para pembudidaya di bawah akhirnya merasakan kultivasi Su Ke. Dari mana dia mendapatkan keberaniannya sebagai surga emas dari surga yang merangkul segalanya? Ketika Su Ke membunuh perdana surgawi dari gerbang surgawi, lelaki tua itu melompat keluar. Perhatian semua orang tertuju pada Hai Chao. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa Su Ke telah membunuh seorang Celestial Prime secara instan. Harapan yang baru saja muncul di hati mereka menghilang dalam sekejap. Beraninya pria ini memprovokasi gubernur kota tua? Gubernur kota tua tidak peduli padanya, tapi Liang Fei Fan tidak bisa mengabaikannya. Pencuri kecil, mati, Liang Fei Fan melangkah maju di udara dan menyerang Su Ke. Namun, dia tidak menunggu Su Ke menyerang. Ledakan Sebuah ledakan terdengar, Lin Siti, yang melayang di udara, tiba-tiba bergetar. Mantra pembatas yang baru saja diperbaiki Hai Chao rusak lagi. Peluru raksasa dengan diameter 20 inci keluar dari tanah. Sasarannya adalah Liang Fei Fan yang menyerang Su Ke. Apa ini? Liang Fei Fan tertegun dan memblokirnya. Ledakan Tiba-tiba, peluru itu meledak untuk kedua kalinya. Itu mendorong Liang Fei Fan ke udara. Bang, suara keras lainnya terdengar, kembang api yang indah meledak di langit, tapi baunya. Semua orang sedikit mengeringit. Bootface menyeringai dan berkata, seperti yang diharapkan dari bola meriam dengan artefak suci emas dewa ini ditambahkan ke dalamnya. Luar biasa! Lagi pula, itu hanya peluru meriam yang digunakan untuk menghancurkan pertahanan kota ini, jadi tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Liang Fei Fan. Saat ini, seluruh tubuh Liang Fei Fan mengeluarkan bau busuk. Apalagi dia keluar dari perut anjing berumur 10.000 tahun, dan ada juga bau stinky tofu yang difermentasi sepenuhnya. Dia merasakan benda asing di sudut mulutnya dan secara naluriah menjulurkan lidahnya. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut melihat kekuatan tembakan besar ini. Siapapun tahu apa yang baru saja meledak, namun dia masih berani menjilatnya. Tetapi pada saat ini, seseorang di antara kerumunan berteriak, pembatasan telah dilanggar. Lari! Begitu dia selesai berbicara, dia menyadari bahwa tubuhnya mulai bergerak-gerak. Bahkan sebelum dia bisa bereaksi, kekuatan hidupnya benar-benar terputus. Semua orang melihat air pasang, untuk memiliki sarana seperti itu, itu pasti penguasa kota tua. Saat ini, Haichou sedang menatap dua orang dan satu anjing di atap. Jika mereka hanya selesial emas biasa dari surga yang merangkul segalanya, dia tidak akan peduli dengan mereka. Tapi sekarang, sepertinya mereka adalah orang-orang yang baru saja melanggar batasan yang dia buat. Mereka telah muncul di kota Hylian, tetapi mereka masih bisa menggunakan bola meriam aneh itu untuk meledakkan batasannya. Cara mereka luar biasa! Jika dia ingin menyelesaikan upacara pengorbanan ini dengan tenang, dia harus membunuh dua orang dan satu anjing ini terlebih dahulu. Kamu benar-benar berani, aku. F asteris cekak kamu. Suke mengutuk dengan marah saat dia meninju dengan Raja Tinju Tangguh. Kekuatan tak terbatas menyebabkan penonton di bawah tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin kekuatan ini dipancarkan oleh surga emas dari surga yang merangkul segalanya? Bahkan kekuatan penguasa kota tua tidak bisa lebih kuat dari ini kan? Suara ledakan bergema di langit. Hanya dalam waktu sepuluh napas, Haichou dan Suke telah bertarung dalam puluhan ronde. Apakah dia benar-benar surga emas dari surga yang merangkul segalanya? Tiba-tiba, seseorang memikirkan sesuatu. Apakah menurutmu pemuda ini adalah Suke dari fraksi surga yang meledak yang berada di kota Jinhe? Ketika mereka mendengar ini, semua orang tercengang. Bagaimana mungkin mereka tidak mengingat nama Suke? Dia adalah satu-satunya orang yang telah mengalahkan gerbang surgawi selama bertahun-tahun. Sekte apa yang merupakan fraksi surga yang meledak? Mereka tidak hanya memiliki pembangkit tenaga listrik seperti Raja Perkasa dan Duan Jiude, tetapi juga penguasa seperti Suke. Saat ini, Haichou akhirnya memandang pemuda di depannya dengan serius, kamu sangat baik. Tentu saja, Suke tidak hanya menanggapi dengan kalimat, tetapi juga menanggapi dengan kekuatan penuh King of Tough Acting Fist yang langsung menerbangkan Haichou. Namun, ini juga karena Suke memanfaatkan keadaan linglung Haichou. Kalau tidak, dia tidak akan sekuat itu tanpa mengaktifkan mode setan gila. Namun, para penonton di bawah tidak mengetahui hal ini. Mereka menatap langit dengan takjub. Bagaimana dia bisa mengirim penguasa kota tua itu terbang? Bagaimana ini bisa terjadi? Liang Fei Fan mau tidak mau merasa sedikit takut saat ini. Seorang pria muda yang bisa setara dengan tuan kota sekarang benar-benar ingin bertarung dengannya? Tiba-tiba, Liang Fei Fan menggelengkan kepalanya lagi. Tidak. Kekuatan pemuda itu paling banyak sebanding dengan puncak Raja Surgawi. Alasan mengapa penguasa kota tua terkena serangannya adalah karena dia terganggu. Setelah memikirkannya, Liang Fei Fan menghela nafas lega. Namun, dia tidak punya nyali untuk bertarung dengan Suke sekarang. Hai Chou, yang telah dikirim terbang, melirik ke tempat di mana dia baru saja dipukul, kamu memiliki kekuatan. Namun, itu masih belum cukup. Suke tidak menjawab. Dia terbang ke depan lagi dan menutupi tubuhnya dengan tough acting king's armor. Kamu banyak bicara omong kosong. Sambil bergegas maju, dia tidak lupa mengutuk. Meskipun Hai Chou memiliki kekuatan dari Celestial Prime, dia masih harus mengendalikan seluruh kota Hailin. Saat ini, dia hanya bisa bertarung imbang dengan Suke. Setelah lebih dari seribu putaran, keduanya masih belum menang. Namun ternyata, Aura Hai Chou sudah mulai sedikit melemah. Kalau begini terus, mungkin pemuda itu bisa menang. Aku khawatir penguasa kota tua itu punya trik lain di lengan bajunya. Beberapa orang di kedua sisi optimis, tetapi lebih banyak orang berharap Suke bisa menang, setidaknya dengan cara ini mereka bisa bertahan. Jika Suke meninggal, mereka benar-benar tidak punya harapan. Hahaha. Pada saat ini, tubuh Hai Chou sudah dibelang oleh Suke, tapi dia masih tertawa terbahak-bahak. Nak, apakah kamu pikir kamu akan menang? Suke mengangkat tinjunya dan mendengus dingin. Kamu terlalu banyak bicara. Nak, kamu harus bangga pada dirimu sendiri, untuk bisa memaksaku sampai sejauh ini. Begitu dia selesai berbicara, semua orang melihat Hai Chou meraih udara dengan kedua tangan. Aura mengerikan di kolam darah mulai mengembun. Aura berbahaya memenuhi langit. Dalam tiga nafas, itu berubah menjadi pil merah kecil dan mendarat di tangan Hai Chou. Hai Chou mencubit pil itu dan menelannya. Dalam sekejap, semua dewa persatuan agung dilumpuhkan oleh niat membunuh yang kejam. Bahkan Grand Luau Immortals merasakan sensasi terbakar di dada mereka. Aura ini? Tidak mungkin, dia sembuh begitu saja. Tidak hanya dia pulih, auranya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat ini, gumpalan harapan yang baru saja tersulut di hati semua orang sekali lagi hancur. Apa yang sedang terjadi? Seorang kultifator berteriak dengan enggan, apakah kita ditakdirkan untuk mati di tangan iblis ini hari ini? Aku khawatir pemuda itu juga akan mati di sini. Seseorang menghela nafas dalam-dalam dan menatap Budves dan Duan Giudeh, yang masih tenang di atas atap. Dia tertegun. Mengapa Raja Perkasa dan Senior Duan Giudeh tidak membantu pemuda itu? Jika mereka menyerang pada saat yang sama, dia mungkin memiliki kesempatan. Diskusi di bawah terdengar seperti catatan yang menyenangkan bagi Haichao. Meskipun pembudidaya nakal ini tidak berguna, mereka memiliki pandangan jauh ke depan. Haichao, yang telah pulih ke puncaknya, tersenyum dan menatap lurus ke arah Suke. Nak, apakah kamu masih berpikir kamu punya kesempatan? Apa, jika kamu tidak punya kesempatan, apakah kamu masih mau menemaniku mendaki gunung? Suke mencibir dan mengayunkan tinjunya, bertarung dengannya lagi. Ledakan. Pukulannya berhasil. Haichao dikirim terbang lagi, tapi kali ini, aura Suke jauh lebih lemah. Suara mendesing. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan tongkat hitam kecil. Itu. Seseorang mengenali tongkat hitam kecil di tangan Suke. Itu benar, itu dia. Tongkat itu adalah harta karun yang digunakan pahlawan muda Su untuk membunuh seorang perdana menteri di kota Jinghe. Membunuh Celestial Prime dalam satu serangan? Apakah itu benar? Tentu saja. Pernahkah kamu mendengar tentang perbuatan pahlawan muda Su di kota Jinghe? Apakah itu berarti kita masih punya kesempatan? Tentu saja. Saya percaya pada pahlawan muda Su. Orang itu mengangguk dengan percaya diri. Ledakan. Pada saat yang sama, Haichou menggunakan genangan darah untuk menyembuhkan lukanya lagi. Auranya juga meningkat dengan mantap. Pada saat ini, tubuhnya yang semula kurus tampak menjadi lebih bulat, dan beberapa helai rambut hitam mulai tumbuh di kepalanya yang botak. Ada juga aroma samar, mungkin dari floti. Nah, aku, yang memiliki genangan darah, abadi. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Haichou tertawa, tetapi di dalam hatinya, dia sangat membenci Su Ke. Setelah menggunakan kolam darah dua kali untuk pulih, dia mungkin harus mengisi kembali puluhan ribu nyawa. Tapi sekarang, dia tidak lagi peduli dengan hal-hal ini. Dia hanya ingin membunuh bocah bau ini di depannya. Kemudian, dia akan mengorbankan semua pembudidaya di kota Hailin. Dia pasti akan melangkah ke alam kaisar abadi? Dengan daya tahan yang disediakan oleh kumpulan darah, tidak peduli berapa banyak trik yang dimiliki bocah ini, dia akhirnya akan mati di tangannya dan menjadi makanannya. Adapun orang-orang yang ditangkap, hati mereka sudah menjadi dingin. Apakah memang ada teknik rahasia seperti itu? Selama genangan darah tidak mengering, jiwa ilahi tidak akan binasa. Ini, jika ini benar-benar terjadi, mungkin bahkan pahlawan muda Su, yang memiliki harta magis pamungkas, akan dikalahkan, bukan? Selain itu, jika memang ada harta yang bisa membunuh yang mulia abadi dalam satu serangan, konsumsinya mungkin akan sangat menakutkan. Apa yang akan dilakukan pahlawan muda Su jika dia tidak berhasil dalam satu serangan? Pada saat ini, aura keputusasaan melekat di hati semua orang. Su Kih tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain. Dia hanya dengan lembut mengelus tongkat hitam kecil di tangannya dan dengan ringan berkata, Benarkah? Pada saat ini, Haichou juga menatap rat ke batang hitam di tangan Su Kih. Dia bisa merasakan aura yang membuatnya gelisah. Harta macam apa itu? Bahkan ketika dia mengambil alih kendali kota Hailin dari ayahnya, dia tidak merasakan aura seperti itu. Mungkinkah tongkat hitam di tangannya lebih kuat dari harta magis kelahirannya? Memikirkan hal ini, Haichou menjadi lebih bersemangat. Tampaknya hari ini, dia tidak hanya akan menjadi kaisar abadi, tetapi dia juga akan mendapatkan harta karun tertinggi. Berat, jika kepercayaan dirimu berasal dari harta di tanganmu, maka aku dapat memberitahumu bahwa jangan memiliki angan-angan yang tidak perlu. Serahkan harta di tanganmu, dan mungkin aku akan mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidupmu. Haichou memiliki pemikiran yang sama dengan para penonton di bawah. Tidak peduli seberapa kuat harta magis itu, selama dia menghindari pukulan itu, bocah itu pasti tidak akan memiliki kesempatan. Apakah kamu sudah selesai? Begitu dia selesai berbicara, Suke menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan tongkat hitam kecil di tangannya. Meski tongkat ini bisa melumpuhkan lawan tanpa pandang bulu, tongkat ini juga harus dibuat terkejut. Dia baru saja mengujinya, sangat sulit untuk menekan lawan dalam hal kecepatan, dan dia tidak punya waktu untuk menggunakan doppelganger-nya, jadi tidak mungkin mengejutkannya. Dia harus mencari kesempatan lain. Singkirkan, lalu mengapa kamu pikir kamu bisa melawanku? Haichou mengejek lagi. Aku khawatir kamu tidak cukup tahu tentang kekuatanku. Suke mencibir, dan aura pembunuhnya tiba-tiba tersapu, menyebabkan seluruh kekosongan tiba-tiba terdistorsi. Bang! Dia langsung bergegas ke depan, dan di bawah aura mengerikan, dia meledakkan pukulan. Semut bodoh! Haichou mendengus dingin dan menyerang pada saat bersamaan. Keduanya bertarung lagi. Tiba-tiba, Haichou tiba-tiba merasakan aura mengerikan yang perlahan mengembun di tubuh Suke. Para penonton di bawah juga menatap Suke dengan heran. Aura ini, seberapa kuat itu? Jika kamu mengatakan bahwa pahlawan muda Su adalah dewa surgawi, aku akan mempercayainya saat ini. Para penonton tidak buta! Meskipun pemuda di langit itu hanyalah seorang Zenith Heaven Golden Selesial, dia memiliki kekuatan seorang dewa surgawi. Bakat macam apa itu? Sayang sekali! Jika bukan karena genangan darah itu, mereka percaya bahwa Haichou pasti bukan tandingan Suke. Tapi dunia pembudidaya abadi sangat kejam. Semua orang hanya menghormati yang kuat. Hanya kebenaran. Meskipun Haichou siap untuk mengambil nyawa mereka, mereka masih merasa bahwa Haichou memiliki peluang lebih besar untuk menang jika mereka berdua bertarung. Ketika Haichou merasakan aura itu, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Nak, kursi ini mengakui kekuatanmu. Jika kamu mau, aku bersedia menerimamu sebagai murid terakhirku. Ketika aku berhasil menjadi kaisar abadi, kamu akan menjadi murid pribadi kaisar abadi. Kamu dapat mengambil identitas seorang pangeran kekaisaran untuk menjelajahi benua awan langit. Haichou tidak takut, tapi dia benar-benar melihat kekuatan Suke. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua terkejut, tetapi merasa itu masuk akal. Dengan bakat Suke, bahkan kaisar abadi pun akan mengaguminya, apalagi Haichou, yang belum menjadi kaisar abadi. Selain itu, Haichou berkata bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi pangeran kekaisaran. Itu akan menjadi orang yang paling mempesona di generasi muda. Mungkin hanya peri yuru yang bisa dibandingkan dengannya, kan? Godaan semacam ini. Jika itu mereka, mereka tidak akan bisa menolak. Apalagi sekarang Suke berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Selama dia menyetujui kondisi ini, dia tidak hanya bisa menyelamatkan nyawanya, tapi dia juga bisa menjadi murid pribadi kaisar abadi. Oleh karena itu, semua orang merasa bahwa harapan mereka telah padam sepenuhnya. Tapi mereka tidak menyadarinya. Sementara Haichou mengoceh, enam api berwarna berbeda muncul di tangan Suke. Aura berbahaya barusan datang dari api berwarna berbeda di tangannya. Namun, meskipun aura ini menakutkan, itu tidak akan membahayakan Haichou. Melihat Suke, dia masih tidak berhenti. Haichou sangat marah. Dia telah merendahkan dirinya untuk memberinya kesempatan, tetapi pria ini sama sekali tidak tahu bagaimana menghargainya. Karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, aku tidak akan menghargai bakatmu lagi. Pada saat ini, api berwarna berbeda di tangan Suke telah digabungkan menjadi teratai api yang aneh dan mempesona. Teratai api dipenuhi dengan niat membunuh, dan itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pahlawan muda Su, saya khawatir dia siap bertarung habis-habisan dengan Haichou. Seorang kultifator berkata dengan suara rendah. Apakah dia mempertaruhkan nyawanya untuk menemukan jalan keluar bagi kita? Bagaimana kita bisa melakukan itu? Kita bisa membiarkan pahlawan muda Su? Saat dia berbicara, dia tidak bisa menahan tangis. Pahlawan muda Su, kamu akan selalu hidup di hati kami? Hiduplah, jika kamu tidak tahu bagaimana berbicara, maka diamlah. Namun, pada saat ini, Suke tiba-tiba menoleh dan mengutuk. Kemudian, dia melemparkan viri lotus ke tangannya. Namun, teratai api tidak melayang ke arah siapapun. Sebaliknya, itu jatuh langsung ke kolam darah di pusat kota Hailun. Tidak. Haichou akhirnya tersadar. Ekspresinya langsung berubah, dan dia meraung ketakutan. Ledakan. Dengan suara yang memekakkan telinga, kumpulan darah dalam jarak 100 mil meledak seketika, dan semua darah menguap dengan gila-gilaan. Hanya dalam beberapa napas, seluruh genangan darah telah benar-benar kering, hanya menyisakan lubang yang dalam. Gemerinjing? Pada saat ini, Suke mengupil dan langsung memukul wajah Haichou yang sedang linglung. Dia berkata dengan mengejek, Apakah kamu masih pamer? Hah, itu hanya kumpulan darah bodoh, dan kamu masih pamer. Bisakah kamu bertarung dengan benar sekarang? Ah, itu hanya kumpulan darah. Tidak. 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 Tidak.